Saudara seorang dosen sekaligus wakil dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dikabarkan hilang usai melakukan kunjungan ke Norwegia. Dosen bernama Ahmad Munasir Raffi Pratama itu hingga kini tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa dihubungi. Universitas Islam Indonesia berduka, salah satu dosennya bernama Ahmad Munasir Raffi Pratama dikabarkan hilang usai melakukan kegiatan akademik di Norwegia. Sejatinya ia sampai di Indonesia melalui maskapai Turkish Airlines pada 16 Februari 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini yang bersangkutan tidak ada kabar, bahkan namanya tidak ada dalam manifest pesawat dari Istanbul ke Jakarta. Kuntak terakhir dilakukan pihak keluarga pada tanggal 12 Februari 2023. Bapak Raffi akan mendarat di Jakarta pada 16 Februari 2023 jam 18. Adik dari Bapak Raffi menunggu di pintu kedatangan dan tidak mendapati Bapak Raffi ada dalam penerbangan yang ditunggu-tunggu. Setelah melakukan konfirmasi ke Angkasa Pura, nama Bapak Raffi tidak ada dalam manifest penerbangan tersebut. Pelacakan juga dilakukan dengan memindai aktivitas daring dan terdapat jejak aktivitas daring di Turki pada 13 Februari 2023 sekitar pukul 3 pagi dan juga 8 pagi. Setelah itu tidak ada jejak daring yang dapat kami lancar. Saat ini pihak Universitas Islam Indonesia masih menunggu informasi dari kantor Turkish Airlines di Jakarta untuk membantu memastikan kota persinggahan terakhir dari Bapak Raffi. Pihak Universitas Islam Indonesia sudah melaporkan kejadian tersebut ke KBRI Norwegia dan Turki serta ke pihak kepolisian. Universitas Islam Indonesia meminta kepada siapapun yang mengetahui keberadaan Raffi dapat melaporkan kepada Universitas Islam Indonesia. Osiani Putri, Tri Hartanto, melaporkan.